Lazismu D.I.E. menggelar audit laporan keuangan tahun buku 2021 di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.E. Audit sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat. Audit laporan keuangan Lazismu Wilayah D.I.E. tahun buku 2021 di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.E. ini digelar hybrid dan offline. Pelaksanaan audit tahun lalu sebanyak 44 kantor layanan, namun pada tahun ini meningkat dengan total sebanyak 66 kantor. Terdiri dari 5 kantor daerah, 1 kantor wilayah, dan 60 kantor layanan di bawah kantor wilayah maupun daerah. Audit keuangan ini merupakan semangat Lazismu sebagai lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh di bawah naungan Muhammadiyah, khususnya dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan dana umat. Pada kesempatan kali ini, Lazismu D.I.E. Yogyakarta menghadapi audit dari KAP untuk kali ini di tahun 2022. Audit yang akan dilaksanakan itu adalah audit keuangan capaian tahun 2021. Ada pun untuk tahun ini, insya Allah kita akan mengaudit data laporan kami itu sejumlah 38 miliar dari 66 kantor yang nanti akan diaudit pada tahun ini. Audit adalah suatu keniscahayaan yang harus dilakukan dari semua kepercayaan publik yang diberikan kepada persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau diadakan audit keuangan dari Lazismu ini, maka kami sangat men-support, men-tukung, dan upaya-upaya untuk mengedukasi kepada Lazismu, baik di kantor wilayah maupun kantor-kantor layanan, agar bisa memenuhi standar akuntansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lazismu, yang mana menerima dana amanah dari umat. Laporan keuangan tahunan ini diaudit sesuai syariat oleh Kementerian Agama dan melalui proses audit keuangan oleh akuntan publik. Kalau untuk tujuan dari audit sendiri itu, sebenarnya dalam rangka proses konfirmasi ya, konfirmasi atas apa yang sudah dilakukan dari setiap lembaga ataupun organisasi, dan biasanya, kalau ini biasanya diswasta mbak, gitu. Tapi untuk kami sekarang sangat mengapresiasi lembaga-lembaga yang nirlaba, contohnya seperti Lazismu ini, yang juga berinisiatif untuk siap di audit laporan keuangannya. Karena dalam lembaga keuangan khususnya untuk yang berbasis syariah Islam, itu pertanggung jawaban itu tidak hanya dengan stakeholders ataupun dengan pihak-pihak yang muzaki, yang mendonasikan dananya, gitu. Tapi pertanggung jawaban yang paling penting itu kan pertanggung jawaban vertikal, gitu. Nah mungkin dengan adanya audit, itu juga bisa membantu lembaga-lembaga ini dalam rangka pertanggung jawaban mereka, bentuk pertanggung jawaban mereka kepada masyarakat, dan juga pertanggung jawaban dalam sisi syariahnya juga, gitu. Pemeriksaan laporan keuangan ini dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik. Baik kepada donatur, mitra kerja, serta masyarakat umum untuk dapat terus meningkatkan kualitas dan mutu layanannya. Dari Bantul, Tim Liputan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!